Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah Kalau Anda ikuti sistemnya step by step Nah usaha itu mulai dari semangat dia Hari ini saya mau lakukan apa Belajar itu gak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja Ya biarpun Anda udah MBA segala pun Udah lulus Anda tetap belajar Membangun bisnis itu mudah Bersama Coach Syahyari Kurniawan Oke pemirsa Niaga TV jumpa lagi Kita lanjutkan Coach yang tadi Coach ya Tadi kan kita sudah bicara alasan kita menjadi pengusaha Terus faktor dukungan modal itu sendiri bagaimana Coach sebenarnya Coach? Ini sering kita denger Coach saya punya ide Tapi gak ada yang dukung Saya tanya dukungan apa Ya saya gak punya modal Nah biasanya kalau orang belum apa-apa udah bilang Saya gak punya modal Itu saya nilai memang saatnya dia belum siap untuk jadi pengusaha Ya Sebenarnya itu suatu usaha Itu dimulai dengan ide Idenya Harus dia bisa utarakan Dan harus meyakinkan Rekan-rekan dia atau pemodal Untuk mendukung usaha itu jalan Ya banyak yang bilang saya mau jual sepatu Ya orang ya You mau jual sepatu apa? Ya pokoknya jual sepatu deh Bagaimana you mau kasih dia Modal Tapi kalau dia bilang Saya mau Lakukan sepatu Sepatunya itu Desainnya udah ada Ini udah ada ya Akan bagus Trendnya Sekarang misalkan Kompas munculin suatu Sepatu Cas hujan Sepatu hujan istilahnya Itu saya pikir inovatif sekali Kemungkinan orang mau danain dia Untuk coba membuat Sepatu hujan Kan naik motor kan Masukin strip gitu loh It's a great idea Kalau you have great idea Apalagi anda bisa artikulasinya dengan jelas Ditambah hitungan-hitungan bisnis Orang yang punya duit Akan dukung Jadi ide itu sendiri aja sudah modal ya Coach Jadi kita tinggal Bagaimana mengapresikan ke orang lain Supaya mereka mau menanamkan Jadi sama-sama win ya Antara si punya ide dengan pemilik modal itu Emang harusnya begitu Jadi bisnis yang menarik Menguntungkan orang lain juga Sudah pasti itu kita gampang sekali punya modal ya Coach Tapi Ada generasi internet ini Ide itu bisa di sharing di Facebook segala macam Nah di luar negeri sering terjadi Nah indahnya Silicon Valley adalah begitu Mereka begitu ada ide Semua langsung nimbrum Ya lawyer juga ikut Semua ikut Jadi starting fund itu cepat sekali Namanya startup fund Ini adalah bahasa kerennya Angel fund segala macam Di Indonesia sudah ada ya Oh sudah ada ya Ya Cuma anda mesti aktif gitu Punya ide Sekarang orang Indonesia banyak yang punya duit kok Daripada dia taruh di bank Untungnya juga lebih besar ke usaha ya Harus Untung itu selalu harus lebih gede Daripada dia taruh di bank Tentu usaha ada resiko Nah bagi orang yang punya duit itu Mereka juga tahu bagaimana kontrol anda Biasanya duitnya gak kasih anda Kamu yang jalanin Diberi gaji Ya bikin bentuk PT dan sebagainya Jadi menurut saya Kalau orang bilang Coach saya gak punya modal Itu pertanyaan berikutnya Anda udah punya ide yang jelas belum Ya Konsepnya dulu ya Konsepnya Dipoles di idenya Ya kita juga ada coaching Orang bikin business plan Sehingga bisnis itu visible gak Gitu loh Tentu Ya klien saya yang punya niaga TV ini Pak Arief pun Udah membantu banyak Mulai dari bisnis baso dan sebagainya Membantuin hitungin Ya kalau hitungan jelas Modal itu gampang Ya jadi Semoga dengan penjelasan ini Para Pengusaha pemula Ya kalau anda punya ide yang Brilliant Torong di sharing Cari dukungan Modal itu Bukan halangan untuk anda Memulai satu bisnis Tuh denger pemirsa Jadi Jangan berkecil hati ya Bagai temen-temen yang pengen Usaha Kepentok modal Berapapun modalnya Kalau konsepnya bagus Insya Allah Pasti ada jalannya nanti Kalau kita Tinggal kita Share aja kemana-mana Nah memang ada Mental Takut Ide kita di caplok orang Ada sih Nah itu bagaimana Coach? Nah Bagi saya Kalau kamu punya ide Enggak punya modal Kamu bisa bawa tidur Sampai 10 tahun juga Nothing happen Benar gak? Mendingan ide itu Di share Bisa aja ide kamu Dibajak orang Enggak apa-apa Berbesar hati aja Udah dibajak Tapi yang bajak kamu Yang lain tahu Sering kamu muncul Ya Pasti Law of attraction terjadi Kalau anda sering Sharing ide Ya gak? Pasti Akan ketemu Ya Orang-orang yang tertarik Dengan ide anda Dan mau kerjasama Bisa aja ide kamu Dibajak Bisa ya Ya Enggak 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 ada Ini ya Jadi Istilahnya Kita gak ada apa-apa Yang ada cuma ide Tapi kalau ide kita Enggak munculin Siapa yang tahu Anda punya ide Iya Bolak-balik begitu Bolak-balik Daripada gak mulai-mulai Bawa tidur lagi Iya Memang di masyarakat yang udah maju Segala macam Kode Etik Itu lebih baik Ya Orang ide orang Gak dibajak Gitu loh Ya Semuanya tergantung Maturity Bisnes tersebut Dan Istilahnya di jaman sekarang Yuk Bajak ide saya sekali Saya coret Nama-sama anda Anda Tidak masuk kelompok saya lagi Dan juga jangan khawatir Karena Originalitas ide anda Kan anda yang tahu juga Exactly Banyak hal yang You cuma ngomong Sepata aja Dalam-dalamnya Masih di otak anda Sistemnya Sejala macamnya Jadi Jangan khawatir Untuk Mengeksplore Dan Mengekspos Semua ide-ide Yang ada di otak anda Karena kalau kita Kepentok modal pun Juga Ya buat apa Kalau kita cuma simpen Mending kita Kita berbagi Siapa tahu Ada investor yang melihat Ide anda cemerlang Dan Dan sekarang Yang ngomong bisnes-bisnes online Ya Yang terkenal Gojek Tokopedia Itu kan ide doang Yang dia bikin Happen Akhirnya Ada kompetitor Gak ada Ada yang copy 100% Ada Tapi Dia karena yang duluan Dia udah dapat angin Banyak investor Yang kasih dia duit Itu Dia dapat dana Besar sekali Oleh para investor Investor Public equity Atau Angel Investor Segala macam Iya kot Menarik sekali kot Terus Saya ingin Menanyakan hal berikut ya kot Apa sih Prinsip dasar Dari usaha itu sendiri kot Ya Memang untuk Menjalan satu usaha Ada prinsip-prinsip Yang Berlaku umum Dan universal Usaha anda Harus Memenuhi Gap Permintaan Gap permintaannya itu apa Ada yang membutuhkan Ada yang menawarkan Kalau kamu bisa ketemuin Itu kesempatan usaha Ini paling basic Nextnya adalah Anda bisa memimpikan Produk atau service Di masa depan Yang sekarang belum ada Ya Contohnya kita bilang Gojek lah Gojek kan Dia lihat orang butuh Tapi Nggak ada orang Yang memikirkan Bisa Memberikan solusi Terhadap Client Atau customer Yang butuh tersebut Ini ada supply Sama aja Dia diketemuin Ya Emang ojek Nggak ada Ada Setiap gang Ada ojek kan Tapi selama kerjaannya Mereka 80% 90% Nunggu doang Nunggu Nunggu kan Orang-orang di kompleks Dia mau ngojek Dia masih jalan keluar Panas Jadi nggak ketemu Sekarang dengan application ini Tinggal klik Dia baca Dia bisa kontakkan Langsung datang Jemput Akhirnya Jam tunggu Itu dipotong Productivity Dia naik Pelanggan happy Ya paling jago Sekarang go Apa Go food ya Iya makanan Martabak mau Tinggal di text Dibeliin Tahunya muncul Udah Ya Jakarta ini macet Ya Mau makan martabak yang terkenal Suruh saya kesalah Saya sih Tersang Nggak mau macet Tapi dengan hanya text Sekarang muncul Nah itulah Suatu win-win Itulah prinsip Are you adding value? Apakah kamu Menambah nilai Lewat apa? Produk baru Atau jasa baru? Mempermudah juga Dan harus mempermudah Dan Mempermudah Dan lebih murah Iya Banyak teknologi base Yang hebat Tapi entah positioningnya Atau production costnya Belum cocok Nggak sempat booming Jadinya hanya Banyak yang jadi mainan toy Kalau Anda pernah tahu Itu apa namanya Sikwek ya Yang dua roda Duduk disitu Kalau gini maju Itu suatu penemuan Yang bagus sekali Tapi entah gimana Nggak pernah jadi rame Karena mahal sekali Jadi entah pola pikir Si pengusaha itu Dia cuma mau Dua beberapa unit Untung gede Atau masyarakat Nggak lihat banyak fungsinya Karena di Jakarta sih Sudah jelas Nggak banyak fungsi Karena nggak punya pedestrian Tapi kalau di luar negeri Kan banyak pedestrian Yang orang bisa lakukan Jadi memang kita Kalau mau usaha itu Memang kita tinggal cari Kelebihan Dan buat Orang lain itu lebih Nyaman Happy ya Nah proses itu Kembali lagi Kita bisa cacah Apakah Bahkan Merubah proses yang udah ada Ya Lewat apa Apakah menurunkan biaya yang dia Memberikan kenyaman yang lebih tinggi Atau sekalian Eliminasi proses Yang dulu Mesti lima proses Baru jadi Sekarang tinggal satu proses Ya Jadi Shortcut Shortcut Giving convenience Sekali lagi Saya pakai Gojek sebagai contoh Karena yang Kepikiran Adalah yang paling hot Dibicarakan itu kan Bayangin Jaman dulu Belum ada Gojek Ya Kamu mau beli rokok aja Masa Keluari mobil Macet Macet Segala macam Ya akhirnya apa Si tukang rokok Atau tukang kue Tukang martabak itu Omsetnya kan turun Ya lah Keinginan Anda Tidak tercapai Ya You mau cari Ojek Itu Pangkalannya Di depan kompleks Anda Sekarang Anda ini Di tangan Anda Tinggal kamu klik Eh tolong beliin dong Martabak Gini-gini Dia bilang oke Dan Malah dia Talangin dulu Artinya apa Win-win terjadi Si tukang martabak Omsetnya Aik Kamu jauh lebih happy Kebetulan Teman datangnya Traktir makan Jadi happy Ya si tukang gojeknya happy Karena dapat income Tidak ada yang rugi ya Tidak ada yang rugi Tolong dipikirkan Ya Pokoknya Bagaimana cara kita Memenuhi Apa keinginan pelanggan itu Kemungkinan itu Bisa Start satu bisnis Itu kan kita tadi bicara Produk lama Yang ditambah nilainya Ya Bagaimana kalau dengan Produk baru Nah produk baru Memang tantangan Itu kan kreativitas ya Kita munculin Sesuatu baru ya Memang itu Menurut saya sih Di masyarakat itu Orang yang kayak gitu Memang gak banyak Karena orang itu Bisa mimpi Memikirkan Suatu konsep baru Saya sih bilang Kalau Anda Bisa memikirkan Sesuatu yang Baru sama sekali It's good Tapi yang penting Kamu mesti sharing Anda mesti dapat dukungan Karena orang belum ngerti Itu ada suatu fase Orang mesti merasakan dulu Baru bisa booming Contohnya Ya bagi Pemirsa yang suka Bisnis kuliner Kuliner juga gitu Sekarang Sushi sashimi Banyak yang bisa makan loh 20 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu Coba Anda jual Sushi sashimi Bangkrut kamu di Jakarta Eh gak usah ngomong banyak Banyak teman-teman kita pun Gak mau makan Sushi Karena belum dimasak Ditakut-takutnya Udah masuk Memakan Nanti otaknya Ulat-ulat semua Ya lah Nah Itu Anda memasuk Suatu produk yang Bagus Baru Tapi Anda mesti Edukasi Tarkan makan Anda Ya Mendingan Anda jual apa Nasi unduk Nasi goreng Siapa sih yang gak kena loh Nasi goreng Pasti booming Ya Kamu cari aja Tempat-tempat orang rame Ya Nasi goreng Harganya cocok dengan kantong Sedikit Ebel-embel Nasi goreng komplit Tentu apa Pasti raku Nextnya adalah Gimana cari undung Wah Luar biasa Menarik sekali Coach ya Sayang sekali Kita harus break dulu Sebentar Karena ada yang mau Iklan dulu Oke Thank you